Halo bro, halo sister, welcome back bersama saya, Wissander di vlog. Pali ini saya akan mencoba membahas apa sih kelebihannya ketika kita berolahraga di tempat gym atau fitness. Ada 5 faktor kelebihannya ketika kita berolahraga di tempat gym. Faktor apa aja itu? Berikut penjelasannya semoga bermanfaat. Kelebihan olahraga di tempat gym atau fitness. Pertama, di tempat gym atau fitness kita bisa berolahraga kapanpun. Maksudnya bisa siang, sore, ataupun malam. Melihat kehidupan sekarang ini yang kita tahu kesibukannya banyak mencetak waktu kita, bahkan hingga melupakan olahraga. Nah, ini salah satu solusi ketika kita berolahraga di tempat gym atau fitness. Kita tidak terikat waktu. Anda bisa berolahraga kapanpun. Bahkan ada beberapa tempat gym atau fitness yang buka seharian penuh atau 24 jam. Jadi, sesibuk apapun Anda, bukan alasan untuk tidak berolahraga ya kan? Kedua, di tempat gym atau fitness kita bisa melatih otot mana yang akan kita latih. Atau istilahnya isolasi movement atau gerakan yang melatih hanya satu otot. Ataupun juga kita bisa melatih banyak otot. Atau istilahnya dalam dunia gym itu latihan gerakan kompon movement. Gerakan yang melatih banyak otot. Hal ini sangat menolong kita untuk memiliki banyak variasi pilihan untuk berolahraga. Atau otot mana yang akan kita latih. Ketiga, keuntungan kita berolahraga gym atau fitness kita bisa tidak tergantung dengan orang lain atau teman. Maksudnya, saat kita mau berolahraga, kita sendiri tidak harus dengan orang lain. Tidak harus menunggu partner untuk berseparing. Seperti beberapa olahraga lain yang harus memiliki separing partner seperti futsal, badminton, poli, dan lain-lain. Keempat, gym atau fitness sangat baik bagi Anda yang mempunyai program untuk menurunkan berat badan atau fat loss. Nah, ini untuk sister terutama yang ingin menurunkan berat badan, Anda bisa mencobanya. Karena di tempat gym atau fitness, Anda bisa latihan kardio dan angkat beban sekaligus. Kardio dan angkat beban sangat baik untuk Anda yang mempunyai keinginan untuk mengurangi berat badan. Banyak studi yang mengatakan untuk menurunkan fat loss atau lemak, Anda bisa mengkombinasikan program kardio dan angkat beban ini. Ini sudah terbukti lebih bagus untuk menurunkan berat badan Anda. Faktor keuntungan yang kelima ialah latihan di tempat gym atau fitness tidak kehujanan atau kepanasan. Atau dengan kata lain tidak terpengaruh oleh faktor cuaca seperti hujan ataupun panas. Karena tempat gym atau fitness sebagian besar di Indonesia terdapat di dalam ruangan atau indoor. Berbeda ketika kita berlalu laga pada outdoor yang sangat tergantung dan berpengaruh pada cuaca. Dari banyaknya keuntungan berlatih di tempat gym atau fitness, tidak adil rasanya jika saya tidak mengulas faktor kekurangannya. Salah satu faktor utama dari kekurangannya latihan di tempat gym atau fitness adalah bosan atau jenuh. Ya, bagaimana tidak jenuh kalau gerakan-gerakan yang kita lakukan setiap kita berlatih cenderung monoton, hanya menarik dan mendorong. Ini yang menjadi tantangan Anda, dan Anda harus pintar menyiasatinnya dengan mencoba variasi atau gerakan-gerakan lain. Atau berlatih bersama pasangan Anda atau teman Anda, atau mungkin biar tambah asik ajak orang tua Anda. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu Anda untuk tetap menjaga semangat untuk tetap berolahraga dan sadar akan kesehatan. Ingat, kesehatan berbanding lurus dengan pola hidup dan kesadaran Anda untuk berolahraga. See you, sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.